Pemirsa, jumpa kembali dengan saya di jalan-jalan Pada kesempatan kali ini, saya berada di Cilacap Kota Ini saya akan melintasi jalan baru di wilayah Cilacap Kota Ini adalah jalan MT Haryono Relokasi Ini sahab jalanan tadi dari arah selatan, dari jalan MT Haryono Itu menuju ke utara setelah SPBU di jalan MT Haryono Itu saya belok kanan, itu adalah jalan relokasi jalan MT Haryono Jadi sebelumnya untuk jalan MT Haryono itu adalah Kalau dari arah selatan lurus ke utara itu bisa sampai tembus di jalan Nusantara Atau juga bisa melewati jalan Tamrin dan juga nanti tembus di jalan Juanda Nah ini adalah jalan baru jalan MT Haryono yang sekarang sudah bisa dilewati Ini dimulai di uji coba tanggal 17 Desember tahun 2021 Jadi untuk jalan Tamrin sekarang sudah ditutup dan sekarang sudah ada jalan baru Ini jalan MT Haryono Relokasi Ini jalan ini sangat bagus ya dan juga lebar sehingga nyaman dilewati Di jalan ini juga ada kalau belok kiri itu juga nanti bisa sampai di jalan Tamrin Kalau belok kanan juga nanti bisa sampai di jalan Rinjana Jadi ada jalan tembusnya Ini kalau untuk melewati jalan ini tentunya lebih cepat ya Lebih cepat karena dibanding dengan kalau melewati dulu ya melewati jalan Tamrin Karena disini kiri kanan itu masih persawahan Ini persawahan Jadi sebenarnya kalau jalan ini berada di antara jalan MT Haryono Lama dengan jalan Rinjani Jadi kalau sebelah timur itu adalah jalan Rinjani Kalau sebelah barat itu adalah jalan Tamrin Ini adalah persimpangan lampu merah Ini kalau belok kiri itu adalah arah menuju ke jalan Tamrin dan menuju ke kawasan industri Jadi terlihat di sebelah kiri itu terlihat sudah terlihat kilang minyak bertamina Nanti untuk jalan ini Di depan itu masuk di jalan Juanda Kalau ke arah kanan itu adalah arah jalan Juanda Sampai jalan Tita, jalan Rinjani dan jalan Campe di Blumen Kalau ke belok, arah ambil arah kiri itu adalah nanti masuk di jalan Juanda Dan masuk di jalan Nusantara Ini terlihat kiri kanan itu adalah hambaran Hambaran persawahan dan juga lapangan ini adalah sebelah kiri itu adalah tanah kosong Lalu sebelah kanan itu adalah persawahan Ini sebelah kiri dulu itu adalah jalan Tamrin Jalan Tamrin sekarang sudah ditutup Ini saya lurus Mas jalan lurus meskipun relatif lurus tapi juga agak berkelon Ini nanti lagi saya sampai di jalan Juanda Nah depan nanti sudah ada trafilek baru, lampu merah baru Itu adalah persimpangan antara jalan MTH Denore Lokasi dengan jalan Juanda Saya akan ambil arah kiri nanti masuk di jalan Juanda sampai di jalan Nusantara Ya ini persimpangan saya ambil arah kiri Nah disini terlihat di sebelah kiri itu adalah jalan Tamrin yang sekarang sudah ditutup aksesnya Nah ini tadi sebelah kiri adalah jalan Tamrin Ini jalan Juanda Jalan Juanda juga ini sudah tampilan sudah bagus dibanding dengan dulu Ini jalan bagus Ini nanti di depan juga jalan Juanda yang arah ke jalan MTH Renau yang sekarang sudah ditutup Ini sebelah belok kanan itu adalah masuk di jalan Nusantara Nah omg pemirsa dari saya cukup sekian melintasi jalan Balu jalan relokasi jalan MTH